Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar cara membuat logo bergaya vintage nah disini kita akan membuat logo vintage sederhana teman-teman jadi disini elemennya tidak terlalu banyak boleh dikatakanlah ini adalah basicnya ya nah disini pertama kita buat dulu lingkaran teman-teman ya disini saya menggunakan rectangle tools kemudian kita drag control sebelumnya kita kasih dulu teman-teman ya biar teman-teman tahu ya tombol apa yang saya pencet ya kita perhatikan disini ya nah kita tekan control dan shift secara bersamaan kemudian kita lepaskan seperti ini dan disini mungkin pilihnya kita hilangkan saja kita isi stroke-nya teman-teman ya tekan shift ya kita isi stroke-nya oke nah seperti ini lalu kemudian kita akan ubah warnanya disini saya akan gunakan warnanya agak sedikit lebih biru teman-teman ya dan birunya tidak terlalu tua ya sesuai dengan color-color yang ada di logo-logo vintage nah mungkin stroke-nya disini ya kita atur juga ya sebesarnya lebarnya sesuai dengan keinginan teman-teman ya disini kita duplikat dulu kemudian kita kecilkan ya sekitar 90% lah di kecilnya dari lingkaran dari awalnya kemudian disini kita akan buat sketsa gunungnya teman-teman ya nah disini saya akan sketsa gunung sembarangan saja teman-teman ya nah sembarangan saja seperti ini karena logo dengan ilustrasi itu agak berbeda ya kalau logo itu jangan terlalu banyak efek-efek ataupun jangan terlalu detail ya jadi logo vintage ini sebenarnya cukup sederhana teman-teman ya lebih banyak seperti siluet-siluet ya nah disini saya akan kasih bayangan ya bayangan seperti ini jadi setiap sudutnya kita akan kasih warna agak lebih mudah kemudian sebelah sini juga kita kasih dan setiap sudut sebelah kirinya kita kasih bayangan seperti ini oke seperti ini lalu kemudian ya kita duplikat lagi ya yang ini kita duplikat yang di lingkaran tadi kita potong sisanya ya teman-teman nah seperti ini kalau sudah ya tinggal kita besarkan saja kita bawa ke atas ya stroke yang di dalam tadi kita bawa ke atas oke seperti ini lalu berikutnya kita akan gambar pohon teman-teman nah gambar pohon disini saya akan gambar gambar pohon pinus ya nanti kalau teman-teman bisa di download dulu ya gambar-gambar pohon pinus yang sebenarnya kemudian teman-teman di tracking jangan di tracking kalau logo gak boleh di tracking teman-teman ya kita buat manual seperti ini ya nah kita buat seperti ini nanti biasanya kalau saya untuk ikut kontes itu tergantung ya style kita seperti apa kalau ada yang memang detail ya detail sekali ada yang memang seluid ya seluid ya nah seluid itu seperti hitam putih saja teman-teman nah logo yang baik itu biasanya dipintes itu bisa di compare menjadi warna hitam putih ya jadi apakah logo ini bisa kita jadikan warna putih jadi patokan kita adalah warna hitam dan putih kalau misalnya logo kita terlalu banyak efek terlalu banyak bayangan banyak apa namanya warna-warna nanti kalau kita compare ke hitam putih nanti hasilnya jelek ya jadi biasanya CH itu memilih yang paham dengan kontes desain itu mereka akan memilih logo yang kira-kiranya bisa dijadikan hitam putih karena untuk keperluan stempel untuk disablon di baju ataupun untuk di border ya nah kalau sudah selesai seperti ini tinggal kita lihat saja teman-teman ya apakah sudah cocok disini saya okehkan saja lah ya agak cocok disini saya menggunakan warna agak ke hijau-hijauan ya biasanya saya menggunakan warna biru kita duplikat kita kecilkan sedikit seperti ini untuk perspektifnya bawa ke belakang kita duplikat lagi kita kecilin lagi jadi disini cukup 3 pohon ya kemudian kita grup saja kita duplikat ya kita bawa ke samping kanan seperti ini kemudian kita flip horizontal ya nah seperti ini biasanya untuk pohon-pohon seperti ini biasakan biasakan beda teman-teman ya jangan sampai sama karena ini hanya untuk tutorial cara pembuatannya ya memang kalau kita melihat logo pintas ini sepertinya rumit teman-teman tapi setelah kita lihat video ini nanti akhirnya teman-teman juga suka ya nanti biasanya kita juga lihat ya tergantung dengan permintaan teman-teman eh permintaan cihanya biasa minta kema minta burung minta pohon minta danau minta batu dan sebagainya nah disini kita akan lihat ya hasilnya nanti akan seperti apa ya dan kita lihat lagi disini kita pilih lingkaran lagi saya akan membuat matahari teman-teman nah disini matahari saya akan membuat logo ini agak lebih senja ya jadi di sunsidenya kita buat ya potongan mataharinya disini oke nah disini kita duplikat dulu ya kemudian disini kita gunakan warna matahari ya nah kita bawa ke belakang gak warna orange disini saya akan gunakan gradient teman-teman kita gunakan gradient dari orange ke putih ya warnanya nanti orange ke putih kita buat seperti ini nah kalau sudah kita kasih agak warna kuning ya di bawahnya oke seperti ini lalu kemudian ya matahari ini kita akan ganti warna putih nah kita bawa ke belakang nanti kita bawa ke belakang oke sebelum kebawa ke belakang kita akan potong dulu ya bayangannya seperti ini jadi seperti efek awan ya efek awan yang menyerupai dengan warna langit ya ops seperti ini nah kita potong lagi kita temukan disini oke ini kita ganti warna dulu teman-teman ya untuk membedakannya ganti warna merah dulu kemudian kita tekan shift lalu kita different ya different eh intersection teman-teman ya nah oke kalau sudah seperti ini kita bawa ke belakang ya di belakang gunung oke sudah nampak ya bayangannya seperti apa lalu kemudian ya oh iya teman-teman ya untuk logo pintas sendiri seperti ini biasanya kita gunakan hanya simbol-simbol saja teman-teman ya nah gunungnya tidak terlalu rapi ya pohonnya tidak terlalu rapi jadi eh cukup mewakili ya dari elemen-elemen yang ada di eh landscape nah disini saya membuat burungnya pun sederhana teman-teman ya kita buat seperti ini bahkan di logo-logo yang menang itu logo apa namanya pohonnya gunungnya itu benar-benar sembarangan ya benar-benar sembarangan ya jadi cukup ikonik saja ya jangan sampai kita meniru gunung yang terlalu detail ya oke seperti ini kalau sudah kita duplikat saja ya duplikat ke bawah-kebawah kita kecilkan ya anggap burung yang satu ini di belakangnya burung yang besar ya lalu kemudian kita akan potong ya bagian yang tidak terpakai disini kita duplikat dulu ya kita duplikat kemudian ini kita potong gunakan rectangle tool ya kita drag seperti ini ya kita bawa ambil ambil setengah kemudian kita different ya kita potong nah untuk ini kita ganti warnanya teman-teman ya kita ganti warnanya menjadi warna hijau juga sama jangan terlalu banyak warna ya kita cukup warna gunakan 4 sampai 3 saja cukup bahkan kelayan itu ada minta warnanya cuma satu yaitu hitam ataupun bahkan 3 ya dibatasin ya lalu ini kita buat efek akhir ya akhirnya mungkin agak sedikit lebih ini nah warnanya seperti ini yang terpenting untuk membuat logo seperti ini ya teman-teman bisa mengkombinasikan warna yang cocok yang pas jadi warna agak orangenya warna birunya ini cocok ya kalau teman-teman sudah terbiasa nanti bakalan mudah ya kita menyocokkan warnanya nah seperti ini kan cocok nih ya jangan sampai nanti warna hijaunya hijau yang kontras ya sedangkan ini kan warna pastel semua teman-teman ya nah nanti teman-teman bisa cari panduannya di internet ya untuk warna pastel seperti apa kalau sudah seperti ini kita akan buat lagi satu objek mungkin kita akan buat apa ya disini kita buat oh ya kemah teman-temannya kem ya kita buat kemah sini apa sih kalau bahasa bahasa indonesianya itu untuk berkemah tenda nah kita buat tenda seperti ini kita buat menghayal saja teman-teman ya karena saya bukan anak gunung jadi tidak tahu ya bentuk kem itu seperti apa mungkin seperti ini kita kasih warna coklat ya kita kasih warna coklat ya kan teman-teman ya kita juga harus warna pastel ya seperti ini kalau sudah kita duplikat saja kita duplikat lalu kita flip horizontal lalu kita samukupkan seperti ini dan teman-teman ya hidupkan saja snapnya biar dia ketemu ya nah seperti ini lalu kita klik shift lalu kita union kita gabungkan nah kalau sudah seperti ini ya sekarang kita akan buat satu lagi disini talinya teman-teman ya tali kemnya seperti ini oke kita ganti warna juga sama warna coklat tekan shift stroke-nya kita ke sini lagi kita kecilkan up nah seperti ini kemudian ini kita bawa ke belakang nanti ya kita bawa ke belakang kita duplikat kita duplikat lalu kita bawa ke samping kanan nah seperti ini kalau teman-teman nanti mencoba ya silahkan buat gunung seperti zaman SD dulu ya ada padi ada gunung sungai sawah ya seperti itu itu kalau dalam bahasa logonya itu namanya apa sih namanya ya generik nah seperti ini kita buat lagi alhamdulillah teman-teman kalau kita ngikuti kontes dengan logo seperti ini biasanya itu lebih sering ya memiliki memilih pemenangnya lebih dari satu bahkan sampai sebelas itu pernah teman-teman kemarin bahkan kita di desain Indonesia itu sampai dua designer ya dua desain yang terpilih jadi dalam satu kontes kita menang dua kontes ya dua desain itu pun sama teman-teman di logo yang bergaya pintas ini kalau kita pikir-pikir biasanya klien itu memilih menghargai tapi mereka juga bingung ya semuanya bagus akhirnya nanti dipilih semua jadi pemenang itu sering sekali terjadi bahkan dulu kita di logo Harley Davidson itu satu kontes hariannya itu 1.700 atau 700 dolar jadi diambil tiga pemenang kita tidak dolas hanya berada di posisi finalist untuk selanjutnya kita tinggal atur lagi kira-kira apa yang kurang disini mungkin kemahnya kita ketengahkan disini seperti ini nanti teman-teman saya akan lihat kalau mau ikut tutorial ini silakan teman-teman nanti dibuat ulang nanti akan saya tunggu di grup telegram yang sudah saya sertakan linknya silakan teman-teman join saja nanti di grup telegram nanti kita bisa buka sesi tanya-jawab ataupun pertanyaan sekitar open source ataupun sekitar desain grafis nanti kita akan lihat teman-teman yang ingin redesign ulang logo ini nanti akan saya tunggu di grup telegram oke kalau sudah tinggal kita atur saja kalau sudah tinggal kita atur saja posisinya seperti apa ini adalah posisi proses finishing jadi proses finishing itu adalah membetulkan elemen-elemen yang mungkin kurang karena ini bukan untuk kontes jadi tidak terlalu saya detailkan cukup hanya dasarnya saja seperti ini ini kita buka dulu stroke yang seperti ini tidak dipakai tadi ini kita buat hilangkan saja stroke-nya seperti ini sudah terlihat ini masih ada pohonnya di sini masih nampak daunnya kita potong saja kita duplikat tadi yang matahari ini kita duplikat karena masih utuh tadi duplikat lalu kita tekan shift kita pilih yang masih no kita intersection oke sudah sudah selesai untuk proses ornament yang di dalam sekarang kita akan proses pembuatan teks di bawahnya di sini saya akan gunakan lingkaran putih kotak putih terlebih dahulu untuk sebelum kita potong kita lihat dulu jangan sampai kita sembarangan potong sebelum kita convert menjadi stroke to part nanti tidak bisa dikembalikan agak susah jadi di sini kita buat kotak putih terlebih dahulu agar bisa kita geser-geser nanti posisinya di sini mungkin saya akan kasih text adventure biasanya logo ini banyak digunakan untuk perusahaan yang ini teman-teman perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya outdoor penjualan alat-alat untuk camping oke seperti ini mungkin untuk pondnya kita cari yang cocok di sini kita akan test pond apa yang cocok nah di sini saya akan gunakan pond yang seperti alai sini teman-teman nanti teman-teman juga bisa gunakan pond-pond yang mungkin lebih cocok kalau saya seperti ini sudah cukup mewakili dari style-nya teman-teman nah kalau sudah seperti ini tinggal kita akan potong objek-objek yang tidak terpakai contohnya di sini sudah kita atur tekstnya kalau sudah pas baru kita proses pemotongan objek-objek yang tidak terpakai nah seperti ini kita atur dulu kita duplikat dulu yang putih tadi kita potong sebelumnya kita jadikan struktur part karena part itu akan kita potong jadi objek tadi kita jadikan part dulu struknya maaf struknya kita jadikan part dulu nah ini kita ubah warna dulu teman-teman biar nampak kita potong nah seperti ini belum kita duplikat tadi kita duplikat dulu oke lalu kita potong struk tadi yang telah kita complete menjadi part kemudian ini kita duplikat lagi biar tidak hilang nanti yang putihnya kita duplikat lagi kemudian tekan shift kita pilih yang di bawah ini kita potong lagi coba kita cek nah sekarang kita potong airnya lagi kita duplikat lagi kita potong airnya kita tekan shift kita pilih airnya itu warna air ini kita tekan shift kemudian kita different lagi kita cek lagi nah disini mataharinya belum terpotong ya kita duplikat lagi oke kita duplikat lagi kita potong nah sudah ya sudah selesai ya tinggal pohonnya yang belum teman-teman ya pohonnya ya pohonnya disini kita duplikat tadi sudah kita union kita cek lagi oke belum ya pohonnya yang belum nah ini pohon semuanya kita gabungin semuanya kita pilih kita union ya biar sekaligus kita motongnya nah seperti ini kita tekan shift lalu kita potong part different nah sekarang kemahnya tinggal kita tinggikan saja ya tinggikan seperti ini lalu kita akan coba perhalus lagi ya mungkin ya kemahnya seperti ini kita buat agak lentur sedikit ya biar tidak kaku oke seperti ini nah biar lebih agak sedikit hidup teman-teman ya kemudian yang berikutnya kita akan kasih apa ya disini oh iya teman-teman ya untuk membuat sebuah logo yang seperti ini banyak sepertinya kalau menggunakan post menggunakan most agak lebih sedikit lebih ribet ya karena banyak lengkukan-lengkukan yang harus kita buat ya disini saya menggunakan pentap ya merek wacom ctl 470 nah kebetulan wacom ini pemberian dari senior saya yang ada di rapastra yang sudah dari semenjak tahun 2011 kalau tidak salah fokus di 2009 sekarang dia sudah menjadi mentor kami di disini saya ya oke jadi pentap ini adalah pusaka teman-teman ya oke sekarang kita akan coba lihat ya hasilnya sudah bagus atau belum nah ini kita atur lagi posisinya oke sebenarnya untuk seperti ini nanti tergantung selera teman-teman ya mau diperhalus lagi boleh kalau tidak boleh ya nah kalau sudah mungkin kita kasih bayangan disini kita nah kita ganti warnanya agak sedikit lebih gelap ya ini sini nah sudah jadi oke sudah seperti ini tinggal kita cek lagi teman-teman ya kalau mau dikasih tulisan melengkung di atas juga boleh ya kalau mau ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan di cek di video-video sebelumnya dan saya indah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih